Hai Sahabat Keluarga Uni Internasional Selamat datang kembali ya di channelnya Keluarga Uni Internasional bersama aku disini Srimeta Stumpul asal dari Medan hori semuanya gimana kabarnya teman-teman dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya dalam pendidikan Tuhan yang mengkuasa juga dan kita bersyukur selalu dalam hidup ini bukan Mike ya teman-teman ini tanaman kaktus aku ya jadi bisa juga kan kejadian Mike ini apa tadi aku bersihin muka ya jadi aku pakai ini bandananya jadi kayak cabe-cabean ya nggak papalah kayak cabe-cabean yang penting jangan seperti terong-terongan aja deh ya teman-teman kalau terong-terongan ya kan bahaya harus ganti semuanya ya teman-teman seperti janjiku di beberapa hari lalu itu ya yang di apa ya yang harus Senin ya teman-teman bahwasannya aku itu akan memberikan kalian resep bumbu rujak ala aku ya teman-teman karena biasa lah kalau misalnya tinggal di luar negeri itu pasti susah ya cari rujak dimana-mana ya kan kalaupun ada rujak pasti mahal disini ya belinya ya karena kita itu harus pesan ke orang yang jualan ya sedangkan kita uang bulanan kita itu yang kasih suami itu terbatas jadi kita harus pakai ini untuk bisa memakan makanan orang-orang Indonesia ya bisa menyembuhkan rindu akan makanan nusantara kita Indonesia jadi ya kan eh stay tune terus jangan lupa ya teman-teman di subscribe ya channel aku ini supaya aku semakin semangat buat videonya ya dan semakin banyak juga resep 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 ala Indonesia dengan bumbu apa adanya dengan bumbu seadanya yang ada di rumah kalian yang ada di dapur aku untuk jadiin konten aku ya teman-teman jadi jangan lupa ya tekan aja itu tombol merahnya dan hidupin tanda notifikasinya atau klik belnya menjadi tanda gedar oke jadi stay tune ya dan satu lagi ya aku hampir lupa bilangnya ya bahan bumbu rujaknya itu ada di dalam description box juga ya teman-teman jadi teman-teman bisa lihat disitu dan bahannya itu gampang banget ada di mana-mana ya jadi jangan lupa ya teman-teman juga dong pastinya ya kasih dong biar saya tuh happy ya kalian juga happy dan semuanya happy oke dan stay tune lagi untuk makan mawanku aku pengen makan rujak ya ini sebelum hari Rabu aku sekarangnya sebelum aku eh pergi olahraga ya Jim aku itu mau nyiapkan rujak aku ini untuk yang anak-anak ya aku udah siapin prinsipnya sama ya terus bagi kalian yang tinggal duluan negeri terus bahan-bahannya kurang-anak bisa ikutin saraku ya buatin rujak gitu ya und? ya rujak ya rujak beravenya kirim ambil gilingannya wk aku itu menggunakan kacang tetap ya ini ada cabai hijau 2 biji ya untuk aku dengan suamiku terus ini aku ada citron ya jeruk citron terus ini ada papaya mengkal mangga mengkal dan apel hijau ya terus kalau kalian ada di luar negeri ini sweet chili sauce ya untuk anak-anak kalian terus ini ada kecap manis terus ini ada apa namanya gula cawa ya teman-teman jadi aku siapin dulu ya ini dia kalau anak-anak aku nge-video ini tuh ya gak selamanya mereka kukasih nonton tv cuman kadang-kadang aja ya ini Ludwig baru bangun tidur dan Yusian datang langsung menggambar dan begitu Ludwig bangun langsung deh mereka main-main bersama ya jadi gak selamanya aku tuh kasih anak-anak itu nonton tv ketika aku membuat konten vlog ya jangan salah kira ya disini aku tumbuk dulu kacangnya ya dengan cabenya aku tumbuk dulu dengan cabenya aku tumbuk dulu dengan cabenya aku tumbuk dulu jadi aku tumbuk dulu kacangnya dengan cabenya ya jadi aku halusin dulu kacangnya dengan cabenya ya dengan cabenya ya baru aku kasih sausnya tadi yang merah ya terus kasih kecap manisnya dua-dua-dua-dua-dua-dua ya nah ya serius dieneknya ya enak tapi gula merahnya sekitar separoh aja ini kalau ribu ribut eh suri ya ini jangan terjadi ya nah kayak gitu tuh anak-anak pada resep tuh udah jadi ya Oke udah jadi tinggal icip-icip aja aku nggak kasih garamnya karena udah ada di kacang ya garamnya ya ini kacangnya aku pakai sih kacang tanah yang di kaleng itu guys ya dan kalau pastik lah ya kalau pastik udah pedas ya ini bumbu ruca kalaku ya enak banget tadinya aku mau buat pakai madu cuman kan madu dari hewan tadinya aku buat pakai itulah yang su soya sauce tuh yang dari Cina tadi tuh aku dilatkan ini juga ya aku dilatkan ini juga ya terus taruh di dalam wadah ya kasih jeruknya peras-dua peras aja jeruknya karena aku enggak punya jeruk asam itu ya atau asam jawa aku kasih citrone ya kalau dengan citrone itu kan biar gak ini ya enggak cepat enggak cepat terles dia enggak tepat berusak citaratannya oke jadi deh bumbu rujaknya sekarang aku pengen potong ini aja mau pengen di kulitin semua oke nah gimana resep rujak saya gampang kan gampang-gampang sekali pastinya ya bahannya juga gampang lah kalian carinya di mana-mana di sudut luar negeri ini ya jadi selama mencoba resep rujak dari aku dan semoga kangen kalian terobati ya jangan lupa subscribe ya thank you for watching ciao i love you all tschüss 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 tschüss